Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, teman-teman. Di channel saya Gani Rozaki yang insya Allah akan membagi tips seputar bisnis atau apapun yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Video ini saya lanjutkan seri Facebook Ads. Sekarang saya mau ngejelasin apa sih Look Alike Audience atau LLA atau LLA. Di akhir saya juga akan kasih tau pengalaman saya menggunakan LLA ini dalam ngiklan di Facebook. Bagus, ngasih jelek, ngasih kelebihan dan kekurangannya apa dalam pakai LLA ini. Oke langsung aja kita mulai. Jangan lupa subscribe atau kalau misalkan... Oh maaf, ini untuk level yang sudah mulai main Facebook Ads ya. Mungkin sudah 3 bulan, 4 bulan baru cocok materinya. Kalau baru banget, saya rasa ini kurang cocok karena masih banyak yang harus teman-teman lakukan untuk di Facebook Ads Anda. Oke, Look Alike Audience. Jadi sesuai dengan namanya, itu adalah orang yang mirip. Mirip akan sesuatu. Mirip akan sesuatu apa sih? Nah miripnya akan sesuatu yaitu custom audience Anda. Jadi, Anda akan call di Facebook ada namanya custom audience alias data-data Facebook pixel Anda, Instagram Anda, atau customer list Anda. Itu namanya custom audience. Lalu kita masukkan ke L, dirubah ke Look Alike Audience. Jadi, katakanlah Anda punya seribu orang. Di custom audience Anda, Anda punya seribu orang. Lalu Anda masukkan ke Facebook. Lalu dari Facebook itu, akan mencari orang-orang yang mirip dengan custom audience Anda. Seluruhnya. Oke. Seluruh orang yang sangat mirip dengan custom audience Anda. Nah syaratnya, Anda harus memasukkan location. Nah ini tips dari saya. Daripada teman-teman masukkan location-nya adalah Indonesia misalkan ya. Ini menurut saya kurang efektif. Lebih baik teman-teman masukkan location-nya adalah provinsi. Ini pengalaman saya loh ya. Orang lain bisa berbeda. Jadi, kalau saya meng-input custom audience di lokasi tertentu, yaitu provinsi. Ini akan saya contohkan. Nah ini masuk ke Business Manager Anda. Pilih akunnya. Katakanlah ini. Lalu, di sini ada audience-audience yang saya punya. Lalu di sini ada Create Audience. Lalu di sini ada Look Alike Audience atau LLA. Saya akan perbesar dulu. Nah di sini Anda harus pilih source atau sumbernya apa. Yaitu custom audience yang saya bilang tadi atau CA tadi. Pilih aja di situ. Cari custom audience yang Anda mau. Kalau dari Facebook Pixel bisa. Di sini ada tulisannya Facebook Pixel. Dari Shopee Produk Katalog juga bisa. Lalu dari IG juga bisa. Custom audience. Nah kalau Anda belum bikin custom audience-nya. Orang yang lihat profil Instagram Anda, Anda harus bikin dulu custom audience-nya. Katakanlah. Katakanlah Anda sudah punya custom audience-nya. Lalu saya akan coba pakai orang yang pernah visit profile Instagram saya. Nah lalu di sini Anda wajib memasukkan lokasi. Seperti yang saran saya tadi, jangan memasukkan Indonesia ya. Tapi saran saya misalkan target pasar Anda ada di Jakarta. Ya Jakarta aja. Wah, kok jadi nggak bisa ya sebelumnya? Perasaan bisa. West Java. Oh oke, ternyata nggak bisa. Yaudah, masukkan aja Indonesia. Oke saya lupa. Harusnya bisa sih. Tapi nggak apa-apa. Masukkan Indonesia yang mau gimana lagi. Cuma nanti ini si look like ini bisa ditargetin lagi ketika kita bikin adset. Yaitu menjadi provinsi. Nah saran saya di provinsi itu penting. Nanti teman-teman bisa cek postingan saya di blog atau di vlog ini. Kenapa sih penting pakai geotargeting di Facebook Ads. Lalu di bawah. Nah ini yang teman-teman harus tahu. Yang akan saya jelaskan. Ada 1% sama 10%. Jadi cara kerjanya seperti ini teman-teman. Facebook itu dari CA yang kita punya. Dia akan mencari orang banyak sekali. Di Indonesia ya misalkan tadi. Di Indonesia ada 1, 2, sampai 100 juta katakanlah. Ada 100 juta orang. Yang mirip dengan custom audience Anda. Yang similar dengan custom audience Anda. Miripnya berdasarkan apa? Jujur saya juga nggak tahu. Kemungkinan besar berdasarkan gender. Kemungkinan besar berdasarkan interestnya. Seperti orang misalkan suka sering lihat video ceramah. Atau orang sering lihat video lucu-lucu. Video masak itu akan dikumpulkan. Secara pasti saya nggak tahu Facebook parameternya apa menentukan silu ke like audience ini. Nah setelah dapat seluruh database ini. Lalu katakanlah di sini ada 1% yang teratas. Nah inilah 1% inilah yang jadi di sini. Kalau kita masukkan 1% ini ada artinya 1% teratas orang yang paling mirip dengan custom audience Anda. Kalau 10% artinya adalah 10% teratas orang yang mirip dengan custom audience Anda. Ini 1% di segini. Kalau 10% tentu di bawahnya. Itulah mengapa kalau 1% itu lebih sedikit orangnya ketimbang 10%. Size audience-nya akan lebih sedikit 1% ketimbang 10%. Bisa dilihat kalau 10% saya akan dapat orang sekitar 19 juta. Kalau 1% saya dapat sekitar 1 juta sembilan ratus. Itu dia bedanya. Mudah-mudahan faham sampai sini. Lalu selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah kelebihan dan kekurangannya. Nah seperti sudah saya katakan tadi. Jadi LLA ini nyari orang yang lebih besar. Mau itu 1% atau 10% tentu lebih besar daripada custom audience yang Anda punya. Nah kelebihannya kalau audience-nya besar Facebook Ads akan lebih luasa menargetkan orang sehingga biayanya turun. Cuman kekurangannya adalah kemungkinan besar LLA ini adalah biaya rendah, relatif rendah ya. Tapi dia kekurangannya adalah kemungkinan besar dia cold market. Artinya orang yang belum pernah berinteraksi dengan bisnis Anda, yang belum pernah lihat produk Anda. Alhasil apa? Pengalaman saya, saya belum pernah berhasil LLA ini meningkatkan penjualan secara langsung. Jujur, saya belum pernah berhasil. Tapi kalau untuk brand awareness atau untuk nyari traffic doang supaya banyak kunjungan ke website, itu lebih murah ketimbang saya retargeting ketimbang saya bikin nargeting custom audience saya. Jadi sekali lagi kelebihannya LLA itu biayanya rendah, tapi sejujurnya saya belum pernah mengalami konversinya tinggi ke penjualan. Nggak tahu kalau teman-teman atau youtuber lain atau pengiklan yang lain mungkin mendapatkan hasil yang berbeda. Saya nggak tahu. Yang terakhir yang saya mau kasih tahu adalah Sebentar, saya lihat. Nah, ada pertanyaan. Apakah custom audience saya tadi yang CA tadi apakah masuk juga ke LLA? Nah, jawabannya sebenarnya simple. Jadi dari custom audience katakanlah Anda punya 100 ribu orang ya. Dari 100 ribu itu kan nggak mungkin semuanya sama. Jadi pasti Facebook mencari dominannya apa sih dari 100 ribu orang ini. Katakanlah dari 100 ribu orang ada 70 ribu yang dominan. Nah, 70 ribu ini yang dijadikan LLA. Nanti ketemulah list tadi, daftar database yang super besar tadi. Dan 70 ribu ini pasti masuk ke dalam sini. Cuma belum tentu yang teratas. Jadi jangan menganggap 1% itu paling atasnya adalah audience Anda. Ini salah. Karena belum tentu. Karena dari 70 ribu, pasti nggak semuanya mirip banget. Dia pasti akan terpecah lagi. Mungkin ada di 10%, 15%, 5%, dan seterusnya. Oke, itu aja penjelasan saya tentang LLA. Cara bikinnya tadi secara singkat saya sudah jelaskan. Jika teman-teman merasa terbantu, tolong subscribe channel saya. Jika ada pertanyaan, boleh tuliskan di kolom komentar di bawah. Atau kalau mau ubek-ubek materi-materi lain, supporter Facebook, Shopee Ad. Silahkan cek aja video-video sebelumnya. Oke, sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.